Hai hai hai, kali ini aku mau bocorin rahasia bakuan enak yang paling laris banget di lapaku Cuma ditambahin sambal kecap doang, ini rasanya mantul banget, enak, menendang, dan bisa bikin kamu ketagihan Bawan aku ini rasanya enak dan gak bikin enek Sakit enaknya, ini makan lima gak cukup lho Kalau kalian penasaran, ayo dicoba di rumah Untuk bahan utamanya ada parutan, labu siang, kemudian ada kacang panjang, ngortel, dan sedikit toge Satu tumbuk ini dijual harga Rp10.000, dan ini aku cuma pakai seperempatnya saja Jika teman-teman tidak punya semua sayuran ini di rumah, cukup dengan labu siang, gak jadi masalah Sebelumnya, ini semuanya sudah saya cuci bersih, kemudian akan saya masukkan sekitar 300 gram tepung terigu protein sedang Setelah itu, kita masukkan 1 bungkus masako rasa sapi Kemudian ini kita masukkan lagi 1 sendok makan munjung ketumbar bubuk Setelah itu, kita siapkan 4 siung bawang putih, lalu kita tumbuk kasar seperti ini Lalu masukkan ke dalam adonan Nah ini saya ragu dengan rasanya, saya tambahkan lagi setengah bungkus masako rasa sapi Tahap selanjutnya, kita masukkan secukupnya air, kita tuang bertahap Dan kemudian kita masukkan lagi air jika adonannya belum seperti yang kita inginkan Nah kurang lebih kekentalan bauan kita seperti dalam video ya Kemudian setelah ini, kita panaskan minyak goreng dan juga kita panaskan cetakan bakuannya Selanjutnya, kita masukkan adonan bakuannya satu persatu di dalam cetakannya seperti ini Kemudian ini akan kita goreng di atas api sedang Masukkan ke dalam minyak yang panas dan jangan lupa kita goyang-goyangkan seperti ini Sampai bakuannya itu terlepas dari cetakannya Lakukan berulang seperti ini sampai adonannya habis Jika bakuannya sudah matang merata seperti ini dan warnanya sudah kecoklatan Waktunya diangkat dan kita tiriskan Oke ini dia bakuan yang super duper enak udah jadi Satu resep ini mendapatkan kurang lebih 40 bakuan Jangan lupa untuk menambah selera pembeli kita buat sambal kecapnya Untuk bahan kecapnya ini simple aja Cuma 5 biji cabai rawit dicampurkan dengan 6 sendok kecap manis Yuk kita cobain dulu Ini teksturnya garing di luar dan lembut di dalam Dijual seribuan ini laris banget Dan untungnya 2 kali lipat lho Jangan lupa tulis di kolom komentar pengalaman kamu jualan bakuan aku ini Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di next video